Jadi orang masuk sorga hanya gara-gara memanaj hatinya Ibadah biasa-biasa saja Yang wajib dilakukan Yang sunah ya dikit-dikit Tetapi apa? Dia mampu menjaga hati Maka yang paling susah mbak sebenarnya Dari amalan kita itu sebenarnya bukan menjaga sholat Menjaga sholat itu gampang Kerung wadan semangat sholat Ada orang masuk ke majid Kita terinspirasi untuk berangkat ke majid Tetapi yang paling berat adalah menjaga hati kita Supaya tidak mempunyai rasa benci Rasa dendam, rasa iri kepada siapapun Dan itu betul-betul Abah pelajari Bagaimana ketika saya pernah membaca sebuah riwayat Ada orang masuk sorga itu gara-gara apa? Ketika dia mau tidur Dia mendawamkan empat hal Yang pertama Setiap kali dia mau tidur berdoa kepada Allah Supaya dosa-dosanya diampuni Masih biasa Lumrah kalau orang minta dosanya diampuni Yang kedua Dia berdoa kepada Allah Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya Ya lumrah lah Mas Budi berdoa, mendoakan ibunya yang telah meninggal Lumrah Yang ketiga Dia mengangkat tangannya kemudian berdoa Apa? Minta kepada Allah Supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mencintainya Ya lumrah Orang yang mencintainya didoakan Tetapi yang keempat Membuat malaikat terkejut Apa? Orang ini selalu mengangkat tangannya Dan kemudian berdoa Dia memintakan ampun Kepada siapa? Kepada semua orang yang membencinya Baru malaikat mengatakan Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, Mbak, Mbak dan semuanya yang saya muliakan Segala puji bagi Allah malam hari ini kita dipertemukan kembali Setelah tidak berjumpa cukup lama Terakhir kapan emang niwah? Sudah sebelum puasa Sebelum puasa Yang Alhamdulillah atas izin Allah Kita semuanya dipertemukan di Balai RW Yang mudah-mudahan Balai ini menjadi saksi besok dihadapan Allah SWT Bahwa kita pernah berjumpa dalam kajian ilmu Dalam majlis ilmu Satu majlis yang disukai oleh Allah dan Rasulnya Maka saya teringat dengan Sabda Rasulullah Muhammad SAW Ketika engkau melintasi taman surga Maka singgahlah Yang pernyataan Rasulullah ini kemudian mengundang tanya dari para sahabat Ini di dunia kok sudah ada taman surga Apa yang dimaksud dengan taman surga? Para sahabat bertanya Ini masih di dunia wahai nabi Apa yang dimaksud dengan taman surga? Jawaban Rasulullah Taman surga di dunia itu adalah majlis dikir dan majlis ilmu Maka kita bersyukur Di tengah kesibukan mbak-mbak Bisa meluangkan waktunya Untuk bersama-sama mencari ridha Allah dari tempat ini Maka kurang afdol kiranya Kalau yang bau reksa tempat ini Pak RW Ribut Wai RW Untuk memberikan sambutan Barang satu album atau dua album Kepada Pak RW Waktu dan tempat tidak dipersilahkan Eh dipersilahkan Eh dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarram Gus Miftah yang sangat kami hormati Dan kami banggakan Juga kami istilahnya orang Jawa pundi-pundi Supaya awet Supaya banyak jamaahnya Sehingga sangat cinta kepada Gus Miftah semuanya Juga Mas Indra Amin yang kami hormati Bapak Ibu semua yang tidak kita sebut satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur Kehajat Allah SWT Yang mana pada malam hari ini Kita bisa berkumpul di Balai RW Dalam rangka siraman rohani Yang akan disampaikan oleh guru besar kita Tokoh kita yaitu Gus Miftah Semoga Gus Miftah diberi Kepanjangan umur Diberi kesehatan Beri banyak rejeki Dan selalu diidolakan oleh warga Masyarakat Indonesia pada umumnya Kepada beliau Gus Miftah Saya mohon maaf Bila menanggap kami dalam menerima Kurang berkenan Dan juga Bapak Ibu Saya mohon maaf Bila menanggap kami kurang sopan Dalam menyampaikan juga berbicara Pada malam hari ini Untuk selanjutnya kita Renungkan Mari kita dengarkan Apa yang diberikan oleh beliau Gus Miftah Tausiyah beliau Semoga bermanfaat Dan bisa kita amalkan bersama-sama Wabillahi Taufik Walijayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak RW Mudah-mudahan lancar semuanya Pak RW lancar rizkinya Juga landar BAB-nya Karena kalau dilihat dari posternya Karena kalau dilihat dari posternya Pak RW ini lagi sembelit Ya karena semakin tua itu Biasanya metabolisimanya Semakin buruk Seburuk wajahnya Mas Indra dan semuanya Bu siapa dinamanya Bu Tari dari mana Bu Angkatan Darat Jadi teman saya itu Daftar Angkatan Darat tidak diterima Gara-gara giginya jelek Giginya Apa Bukan ompong Kerowok Sehingga dia marah-marah Sama panitianya Kenapa saya enggak masuk Angkatan Darat Padahal badan saya bagus Ya karena bapak Karena emasnya giginya jelek Emangnya besok perang pakai gigi Kan pakai tembak Masuk perang cokot-cokotan Dan disampingnya ibu ini Ini walpri saya Ini anggota Kopassus Sekarang di Sleman Sleman Hele kenalan Modus Modus Oh gitu Sekedar informasi Untuk Bu Tari Beliau tidak suka Daun tua Oh pintar Minimal pintar ngabusi Karena cewek itu Seperti kalkulator Apa itu Enggak pernah salah Bener Dan disini juga ada Dagelan asu Asu itu Aldo Sugeng Mas Sugeng Ini Apa namanya Dagelan yang sudah sangat Tercemar Baik dunia Maupun di akhirat Wabil khusus Tercemar di Sarkem Karena enggak bisa membayar Ninggal KTP Saya bersyukur sekali Makanya kemarin Ada waktu ini Saya langsung WA Panglima Untuk bisa Mengadakan acara ini Mumpung saya ada di Jogja Mudah-mudahan Ini adalah satu bentuk Etikat baik kita Untuk semakin dekat dengan Allah Karena Meninggalkan dosa itu Lebih mudah daripada Bertaubat Jadi Meninggalkan dosa itu Lebih mudah daripada Bertaubat Karena ketika seseorang itu Meninggalkan dosa Belum tentu dia Bertaubat Contoh Kenapa pengajian ini Saya anggap Spesial dan istimewa Minimal Ketika Mbak-mbak saya Di sini Mengikuti pengajian Itu kan Mohon maaf Waktu bekerjanya Itu berkurang Dikurangi untuk Ngaji Yang mungkin Barangkali hari-hari Biasanya Mbak-mbak Jam segini Sudah prepare Sudah mulai dandan Wajah sudah mulai Didempol Alis sudah mulai Dipulas Pake sepidol Walaupun Dandan tetap saja Apa mataku Katarak Khilaf Ya milih Khilaf Oh ya Mudah-mudahan Berjodoh dengan Pak Sukeng Cik Kamu baik hati Karena kopi Tidak pernah memilih Siapa yang layak Untuk menikmatinya Kenapa Karena kita semua Di hadapan kopi Satusnya adalah sama Maka mbak-mbaknya Di Sarkem Jangan sampai Kalah hebat Dengan kopi 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 saja pilih-pilih Kopi Segini banyaknya Yang dikasih Cuman kiai Artinya Kopi bisa membedakan Mana kiai Mana codot Iya Karena kalau codot Sudah biasa Pak RW Pak RW Naksir Butari Nanti tak sampaikan Iya Iya Masalah Lenggo situ Hati-hati loh Sampingnya Mas Buti Germol ini Oh kenal Bang Indra Setiap cewek Dia kenal Bahkan dengan Jejak digitalnya Bapak-Ibu Yang saya muliakan Mbak-Mbak Saya terima Makanya Begitu Anda minimal Datang ke sini Meluangkan waktunya Minimal Ada Waktu kita Yang kita khususkan Untuk Allah Karena sekian banyak Waktu yang diberikan Allah kepada kita Biasanya Hilang sia-sia Waktunya Tanpa makna Bahkan kita penuhi Dengan kemaksiatan Dan dosa Begitu Anda hadir Seperti ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Mohon maaf Disampaikan Anda menyembah Allah Tidak menambah Kemuliaan Allah Kita Tidak menyembah Allah Tidak mengurangi Kemuliaan Artinya Apa Bukan Allah Yang butuh Kita Tetapi Kita Yang butuh Allah Bukan Allah Yang menginginkan Kita Untuk Apa namanya Menginginkan Kita Tapi Kita Yang menginginkan Tentunya Kita semua Adalah Orang-orang Yang mengenal Allah Maka Kemudian Kita juga Berharap Allah Mengenal Baik Itulah Kenapa Kemudian Kita Diperintahkan Untuk Banyak Membaca Solawat Karena Solawat Itu Adalah Merupakan Salam Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tentunya Ketika Kita Ngirim Salam Kepada Seseorang Sekali Dua Kali Barangkali Orang Yang Kita Titipi Salam Belum Kenal Dengan Kita Satu Saat Pak RW Kirim Salam Untuk Saya Melalui Mas Indra Mas Indra Sampaikan Salam Saya Kepada Gus Muka Dari Saya Pak RW Sekali Dua Kali Barangkali Saya Masih Lupa Tetapi Ketika Salam Itu Terus Disampaikan Maka Nama Pak RW Akan Membekas Di Dalam Pikiran Dan Hati Saya Demikian Juga Dengan Kita Beribadah Kepada Allah Semakin Banyak Kita Beribadah Kepada Allah Maka Kita Akan Semakin Dikenali Semakin Banyak Kita Membaca Salawat Kepada Rasulullah Maka Semakin Kita Akan Dikenali Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Jangan Kemudian Kita Berputus Asa Dan Berhenti Di Dalam Beribadah Di Dalam Bersolawat Supaya Apa Supaya Kita Dikenali Oleh Allah Dan Rasulullah Maka Kita Ngaji Seperti Ini Tidak Perlu Repet Kita Berharap Surga Karena Surga Dan Neraka Itu Sebuah Kenisayaan Tidak Usah Kita Kemudian Beribadah Karena Berharap Surga Atau Karena Kita Takut Dengan Neraka Saya Sampaikan Kepada Neraka Itu Menakutkan Tetapi Karena Allah Memerintahkan Saya Untuk Takut Dengan Neraka Makanya Saya Paling Tidak Suka Ketika Ada Orang Buh Itu Ustad Dai Atau Siapapun Ketika Berbicara Agama Hanya Membicarakan Surga Dan Neraka Yang Dibicarakan Hanya Pedihnya Siksa Neraka Atau Nikmat Surga Bahkan Kemarin Baru-baru Ini Beredar Sebuah Video Dari Ustad Yang Mengatakan Besok Penghuni Surga Itu Akan Disibukkan Dengan Membuka Keperawanan Ya Allah Masak Surga Kok Maksin Diomong Masalah Gembus Kemarin Lihat Mas Budi Ada Ustad Yang Berbicara Besok Itu Penghuni Surga Akan Disibukkan Dengan Membuka Keperawanan Dari Para Bidadari Disibukkan Dengan Keperawanan Karena Bidadari Disurga Itu Begitu Dikeloni Langsung Rapat Perawan Meneh Begitu Keloni Rapat Perawan Meneh Dan Seterusnya Saya Kemudian Mikir Masuk Surga Hanya Berbicara Masalah Gembus Berarti Kalau Surga Itu Hanya Gambar Gembus Maka Saya Pikir Surga Dan Tujuan Tujuan Kenapa Karena Tujuan Kita Menyembah Itu Untuk Mencari Ridha Allah Saya Takut Neraka Bukan Karena Neraka Itu Panas Saya Takut Dengan Neraka Bukan Neraka Itu Pedih Bukan Karena Neraka Itu Tempat Siksa Tetapi Saya Takut Neraka Semata Mata Karena Allah Memerintahkan Saya Untuk Takut Dan Menjauhi Neraka Maka Saya Selalu Mengatakan Kalau Kemudian Saya Mifta Harus Masuk Neraka Tetapi Allah Ridha Tidak Mungkin Sorga Neraka Menjadi Panas Buktinya Apa Penjara Itu Tempat Menakutkan Tetapi Ketika Sang Penguasa Ridha Dengan Sipir Penjara Maka Penjara Tidak Menjadi Tempat Menakutkan Tapi Justru Menyenangkan Kenapa Karena Dia Mendapatkan Fasilitas Di Dalam Penjara Kalau Kemudian Sorga Dan Neraka Menjadi Tujuan Kita Beribadah Pertanyaannya Adalah Kalau Seandainya Allah Tidak Menciptakan Surga Dan Neraka Masihkah Kita Semuanya Menyembah Allah Maka Dulu Ada Cerita Orang Masuk Surga Ditanya Dia Sombong Kenapa Anda Bisa Masuk Surga Saya Masuk Surga Karena Banyaknya Amalan Saya Kemudian Ditanya Oleh Allah Kamu Beramal Berapa Tahun Saya Beramal 70 Tahun Maka Kemudian Allah Mengatakan Kepada Orang Ini Kalau Kamu Masuk Surga Karena Amal Selama 70 Tahun Maka Kamu Akan Saya Kasih Surga Selama 70 Tahun Akhirnya Apa Dia Menolak Kok Begitu Iya Karena Kamu Hitung Tapi Kalau Kamu Masuk Surga Karena Rahmat Allah Itu Tidak Akan Terbatas Selama 70 Tahun Karena Di Surga Itu Sifatnya Kekal Maka Disitulah Kemudian Kita Memahami Orang Masuk Surga Dan Neraka Itu Bukan Karena Amalnya Karena 24 Jam Seumur Hidupmu Dihabiskan Untuk Allah Itu Tidak Mampu Membalas Kebaikan Kebaikan Allah Kepada Kita Kalau Kamu Punya Waktu 24 Jam 24 Jam Itu Waktu Kamu Habiskan Untuk Menyembah Allah Maka Waktumu Yang Kamu Dedikasikan Untuk Allah Tidak Bisa Membalas Kebaikan Kebaikan Allah Artinya Apa Kita Masuk Surga Bukan Karena Banyaknya Amal Kita Tetapi Semata Mata Karena Ridho Dan Rahmat Allah Maka Mbak Mbak Ketika Ditanya Seperti Ini Kenapa Anda Ikut Pengajian Gus Minta Saya Hanya Mencari Ridho Allah Saya Hanya Mencari Rahmat Allah Makanya Tidak Sedikit Kemudian Cerita Bagaimana Orang Banyak Amalnya Tetapi Justru Tidak Menyelamatkan Dia Tetapi Di Satu Sisi Banyak Orang Yang Sebenarnya Amalnya Pas Pas Tetapi Mendapatkan Surga Dan Surganya Allah Kenapa Karena Dia Berusaha Mencari Ridho Saya Kasih Contoh Yang Paling Gampang Pak RW Ini Punya Pohon Mangga Punya Pohon Mangga Saya Belum Kenal Dengan Pak RW Saya Pengen Makan Buah Mangga Saya Mendekati Pohon Mangga Itu Dilihat Pak RW Dari Rumahnya Kira-kira Pak RW Akan Bilang Maling Buktinya Rambutnya Gondrong Pasti Pak RW Akan Mengatakan Itu Maling Mendekati Buah Mangga Saya Kenapa Saya Dikatakan Maling Sama Pak RW Karena Pak RW Belum Kenal Dengan Saya Tapi Sebaliknya Kalau Saya Sudah Kenal Dengan Pak RW Pak RW Punya Pohon Mangga Disitu Lebah Buah Mangganya Masa Tahu Saya Pengen Makan Buah Mangga Gak Usah Saya Mendekati Pohon Mangga Tapi Pak RW Pasti Akan Telepon Saya Gus Mipta Kulung Mutus Panglima Kapurus Soan Gus Mipta Saya Memberikan Gus Mipta Buah Mangga Kenapa Pak RW Melakukan Itu Karena Kenal Dengan Saya Anda Berada Di Depan Surga Pengen Masuk Surga Tetapi Kamu Gak Dikenali Oleh Allah Maka Kamu Terlimpar Dari Surga Kamu Gak Dikatakan Berikanlah Kabar Gembira Bagi Mereka Atas Surga Yang Telah Allah Siapkan Kepadanya Jadi Gak Usah Kemudian Kita Berharap Begini Sudah Semuanya Aturan Allah Saja Maka Di Dunia Ini Kalau Kamu Tidak Bisa Baik 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 Minimal Jangan Bosok Bosok Saya Ulangi Kalau Bersa Api Minimal Bosok Bosok Kalau Konteks Kita Kerja Di Sarkam Mumpamanya Bosok Terus Minimal Sisakan Waktumu Ada Baiknya 24 Jam Ada Waktu Kamu Khususkan Untuk Allah Begitu Banyak Waktu Yang Gita Gunakan Untuk Masyiat Tetapi Tidak Ada Waktu Untuk Sholat Coba Kalau Kemudian Kamu Kembangkan Saya Bermaksiat Tuhan Tapi Saya Berkomitmen Menyisakan Waktu Saya Untuk Karena Allah Mengatakan Dalam Diskusi Ketika Seorang Hamba Cinta Ketemu Dengan Aku Maka Aku Cinta Ketemu Dengan Hamba Ketika Seorang Hamba Benci Ketemu Dengan Aku Benci Ketemu Dengan Hamba Siapakah Orang Orang Yang Cinta Ketemu Dengan Allah Diumumkan Oleh Pak RW Besok Malam Minggu Pengajian Sama Gus Minta Atini Nyes Alhamdulillah Sesu Pengajian Meneh Ini adalah Orang-orang Yang Allah Memberikan Nur Dan Hidayah Kedalam Hatinya Jadi Enteng Alhamdulillah Tapi Sebaliknya Orang-orang Yang benci Ketemu Dengan Allah Siapa Diumumkan Oleh Pak RW Mbak Sarkam Sesok Ngaji Eh Malah Cangka Membengok Ngaji Meneh Biasanya Jilbap Peping Biasanya Jilbap Ngaji Meneh Eh Malah Gunya Ketika Kemudian Ada Pengajian Seperti Ini Kamarin Ketika Diumumkan Kamu Niat Saja Itu Berapa Hal Panglima Enggak Pengumuman Besok Warga Sakem Pengajian Dengan Prokes Ketat Menjaga Protokoler Kesehatan Menggunakan Masker Menjaga Jarak Kenapa Kita Harus Menjaga Jarak Karena Menjaga Jarak Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Yang Dekat Saja Belum Tentu Jadian Maka Menjaga Jarak Makanya Mbak 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 Menjaga Jarak Dengan Saya Kenapa Kalau Dekat Nanti Kamu Jatuh Cinta Kopi Kopi Jatuh Sama Kopi Makanya Saya Terlalu Bila Kalau Dia Mampir Kasih Dia Kopi Jangan Hati Mbak Mbak Lucu Ada Tamu Tengah Dihweneyati Rasa Baper Pulang Duit Tamu Baper Bayaran Ada Tamu Baper Bayaran Urusan Room Itu Cukup Berhenti Dibode Jangan Sampai Hati Kalau Dia Niatnya Bercanda Kamu Harus Tertawa Bukan Jatuh Cinta Pengalaman Rebadi Matamu Rebadi Kita Manggung Kalo Cangkema Gempas Lagi Karena Bentuk Cangkema Ya Laki Cipuan Mesti Kelet Bodo Merongos Ini Berangganti Kenul Dede Lagi Jadi Kalo Kita Cinta Ketemu Allah Allah Cinta Ketemu Kita Maka Disitulah Saya Teringat Aku Itu Sesuai Dengan Prasangka Hamba Hamba Aku Mendekat Aku Mendekat Hamba Aku Menjau Aku Menjau Makanya Mbak Mbak Semuanya Termasuk Anak Saya Di Laskar Jogja Mbak Mbak Disini Pak RW Dan Sebagainya Yuk Kita Mendekat Kepada Allah Karena Pada Akhirnya Orang Masuk Surga Itu Gak Mungkin Hanya Mengandalkan Amalnya Tetapi Semata Mata Karena Keridoan Dari Allah Subhanahu Maka 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 Jarang Ngaji Bahas Nikmat Surga Atau Panas Siksa Neraka Karena Bagi Saya Itu Pasti Aku Kira Usah Ngomong Saya Mesti Lebih Lebih Saya Tidak Perlu Ngomong Seperti Itu Kamu Sudah Tau Betul Kalau Kamu Beribadah Besok Masa Surga Saya Tidak Perlu Ngomong Kamu Pasti Sudah Tau Makanya Allah Itu Mengemasnya Luar Biasa Bagaimana Cara Mengemasnya Allah Mengemasnya Dengan Sedemikian Indahnya Dunia Darul Amal La Jazaa Wal Akhirotu Darul Jazaa La Amal Dunia Itu Adalah Ladangnya Ibadah Ladangnya Amal Tidak Ada Balasan Jadi Di Dunia Ini Kita Hanya Beribadah Balasannya Itu Belum Ditampakkan Oleh Allah Di Dunia Inilah Bedanya Umatnya Muhammad Dengan Umatnya Non Muhammad Maka Dikatakan Kung Tum Khair Umah Kamu Adalah Umat Yang Paling Bagus Kung Tum Khair Umah Kata Allah Untuk Menggambarkan Umat Nabi Muhammad Kita Ini Dianggap Umat Allah Paling Baik Konsekuensinya Apa Umat Nabi Muhammad Kalau Masuk Surga Itu Masuk Surga Pertama Kali Lebih Dahulu Dibandingkan Umat Nabi Yang Lain Jadi Walaupun Kita Umat Terakhir Besok Umat Nabi Muhammad Masuk Surganya Lebih Dahulu Dibandingkan Umat Nabi Musa Lebih Dahulu Dibandingkan Umat Nabi Nuh Lebih Dahulu Dibandingkan Umat Nabi Isa Jadi Kalau Kita Masuk Surga Duluan Tapi Juga Sebaliknya Umat Nabi Muhammad Kalau Masuk Neraka Juga Masuk Neraka Duluan Dibandingkan Umat Yang Lain Enak Amat Masuk Surga Duluan Begitu Mereka Punya Salah Langsung Diazab Oleh Allah Contohnya Umat Nabi Nuh Umat Nabi Nuh Enggak Percaya Dengan Risalah Nabi Nuh Langsung Dikasih Banjir Bandang Betul Umat Nabi Musa Langsung Enggak Percaya Dengan Allah Dan Nabi Musa Ditinggalam Kedalam Lautan Umat Nabi Lord Yang Sukanya Sodomi Itu Merkmi Sodomi Jadi Sukanya Cowok Dengan Cowok Cewek Dengan Cewek Itu Umat Nabi Nuh Makanya Kemarin Saya Mikir Kenapa Sekarang Banyak Laki Laki Yang Jadi Homo Itu Yang Salah Adalah Istrinya Karena Begitu Keluar Dari Rumah Istrinya Bilang Pak Tolong Jangan Mainan Cewek Oh Ya Mak Akhirnya Dia Mainan Cowok Karena Gak Boleh Mainan Cewek Makanya Hati-hati Kalau Ada Orang Mengatakan Diam Diam Itu Mas Saya Enggak Setuju Kenapa Saya Tidak Setuju Diam Itu Mas Saya Enggak Setuju Berarti Selingkuh Itu Mas Kenapa Karena Selingkuh Biasanya Diam Diam Bukan Begitu Saya Langsung Tanya Kepada Ahli Selingkuh Diam 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 Adalah Mas Jadi Umat Nabi Lord Itu Disa Duluan Umat Nabi Muhammad Kalau Dia Berbuat Dosa Dan Masyiat Masih Diberikan Kesempatan Untuk Bertobat Masih Diberikan Waktu Bahkan Tidak Langsung Diazab Sementara Umat Umat Terdahulu Langsung Diazab Maka Tadi Saya Sampaikan Dunia Darul Amal Dunia Itu Adalah Ladangnya Amal Jadi Di Dunia Ini Belum Ada Balasan Dan Pahala Belum Ada Orang Berbuat Baik Belum Diazab Di Dunia Contoh Begini Anda Bersedekah Kemudian Gara-gara Sedekah Itu Rezekinya Lancar Itu Belum Balasan Itu Baru Rihul Qabul Itu Adalah Baunya Balasan Bahwa Sedekah Mau Diterima Oleh Allah Jadi Kalau Kemudian Mas Budi Ini Setiap Hari Jumat Bagi Sayur Gratis Kepada Tetangga Tetangganya Gara-gara Sedekah Sayur Rezekinya Menjadi Lancar Itu Belum Balasan Dari Allah Itu Baru Baunya Saja Balasannya Kapan Besok Di Akhirat Kalau Gus Miftah Murusi Santri Sekian Banyak Di Pondok Kemudian Allah Memberikan Kerancaran Rizki Kepada Saya Itu Belum Balasan Itu Baru Rihul Qabul Baru Baunya Balasan Bahwa Amal Diterima Oleh Allah Balasannya Kapan Besok Di Akhirat Orang Berbuat Baik Balasannya Besok Di Akhirat Orang Berbuat Buruk Balasannya Besok Di Akhirat Bukan Di Dunia Jadi Kalau Anda Sukanya Jajan Gonta Ganti Cewek Tetap Saja Balasannya Kapan Besok Di Akhirat Kalau Gara Gonta Ganti Cewek Panas Itu Bukan Azab Tapi Itu Baru Baunya Azab Baunya Saja Panas Apalagi Azab Jadi Orang Berbuat Masyid Di Dunia Ganta Ganti Cewek Tetap Saja Manu Euto Orang Kalau Berkelan Manu Eventor Ini Yora Itu Enggak Enggak Sama Sekali Kenapa Karena Allah Berkenan Menjaga Kaib Manusia Maka Allah Mempunyai Sifat Apa Nama Apa Ya Satar Yang Menutupi Ayah Coba Kalau Kemudian Allah Itu Enggak Sayang Dengan Kita Orang Berbuat Maksiat Langsung Ditampakkan Dosanya Di Dunia Ngeri 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 Ayo Ibu Ibu Biasa Karaoke Minum Botol Begitu Keluar Dari Rum Wajahnya Kayak Vodka Bentuk Vodka Atau Kemudian Sifatnya Kayak Minum Begitu Keluar Dari Rum Dia Langsung Tidur Karena Minum Konturu Apa Kontru Konturu Kontru Kumpaman Oh Esiro Ini Perkosa Sugeng Ganteng Ganteng I Cinta Itu Memang Buta Tapi Cinta Bisa Membedakan Mana Tentara Mana Dagelan Pistule Loro Dan Naksir Oh Adik Letik Adik Letik Tahun 2000 Yes Mudah-mudahan Kalian Tidak Berjodoh Amin Yuh Hati-hati Lundan Ya Allah Kita Inbo Embian Nganu Ngedame Kutut Nyocot Terus Apa Seguh Murey Murey Betul Lapanglima Ngedame Keroto Tadi Begitu Gede Gula Pakan Mana Terus Kepu Panas Men Suwe Suwe Kita Gara Gara Cangkep Butari Panas Ya Allah Saluh Al-Nabi Muhammad Gila Calon Penghuni Surga Tapi Cangkep Mampir Merokok Wongok Lemunik Kayu Nendek Wah Tahun Dila Kenapa Orang Gede Itu Mananya Kecil Karena Ketarik Dengan Perut Nyam Oh Enggak Ya Kamu Suka Dengan Fadil Fans Fadil Fadil Rabi Karo Ikhidil Tak Jamin Matin Disik Teracunan Expired Susu Kada Luar Saha Fragmentasi Apa Kenapa Kamu Naksir Sama Mata Saya Kamu 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 Bukan Kan Saya Pernah Bila 100 Kilogram Di Bumi Itu Sama Dengan 30 Kilogram Di Mars Itu Artinya Fadil Tidak Gemuk Cuman Salah Planet Salah Habitat Harusnya Tinggalnya Di Planet Mars Jadi Dunia Ini Allah Belum Menampakkan Sedikitpun Siksa Ataupun Balasan Surga Kenapa Karena Allah Tidak Mau Membuat Malu Kita Kalau Seandainya Allah Itu Kejam Segala Perbuatan Maksiat Langsung Dibar Di Dunia Hati 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 Ibu Ibu Nakal Langsung Ditampakkan Momen Rai Ini Dati Irung Dati Mancung Didi Wah Susu Melah Kaya Pinogia Tahu 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 Sugeng Nakal Mulih Melakuin Dikawai Khekeh Ya Allah Bisa Bayang Kaya Wahyu Kaya Jb Kaya Ngopong Melakuin Remok Tapi Ternyata Allah Tidak Melakukan Itu Kenapa Karena Begitu Sayangnya Allah Dengan Kita Maka Sekian Banyak Jalan Menuju Surganya Allah Apalagi Kalau Ngomong Perempuan Perempuan Itu Jalan Surganya Lebih Gampang Dan Lebih Banyak Dibandingkan Laki Gampang Daripada Lebih Gampang Bahkan Di dalam Satu Hadis Disebutkan Dalam Kitab Akhlak Nisa Perempuan Satu Yang Solehah Itu Lebih Baik Daripada Seribu Laki Laki Yang Tidak Soleh Ketika Seorang Istri Menjaga Solat Lima Waktunya Menjaga Puasanya Menjaga Kehormatan Dirinya Maka Allah Akan Memberikan Jalan Kepada Dia Masuk Surga Dari Jalan Pintu Manapun Yang Dia Kehendaki Ketika Dia Taat Dengan Suaminya Maka Tadu Akan Rondol Rondol Segera Menikah Lagi Karena Bagaimanapun Jumblo Sama Orang Menikah Itu Jalan Surganya Lebih Gampang Orang Yang Menikah Dibandingkan Yang Jumblo Jumblo Loh Loh Pengen Segera Mendapatkan Ridho Allah Dan Mendapatkan Surganya Segeralah Menikah Dua Dua Gak Apa Kamu Udah Nikah Oh Belum Udah Satu Kalau Nikah Dengan Janda Tidak Ada Malam Pertama Adanya Malam Terusan Jangan Sekali-kali Kamu Mati Dalam Keadaan Jumblo Karena Dajjal Itu Jumblo Jadi Kalau Kamu Mati Dalam Kedahan Jumlo Jangan Jangan Kamu Anak Dajjal Oh Gak Mau Ini Bapak Dajjal Kayak Mbak Dajjal Saya kasih Gambaran Bagaimana Kemudian Orang Itu Masuk Surga Hanya Gara-gara Bisa Mengelola Dan Memerit Hatinya Jadi Satu Malam Setelah Shulat Ishak Ketika Shulat Ishak Rasul Mengatakan Eh Sahabat Kalian Sebentar Lagi Akan Melihat Ahli Surga Masuk Kedalam Masjid Ternyata Yang Masuk Kedalam Masjid Sahabat Ansor Pakainya Klus Amalannya Biasa Sambil Nyangking Sandal Jepit Dia Sholatnya Biasa Biasa Saja Setelah Sholat Dia Pulang Hari Kedua Rasulullah Mengatakan Hal Yang Sama Eh Kamu Pengen Tahu Nanti Ini Nanti Akan Ada Ahli Surga Masuk Masjid Ternyata Yang Datang Orang Yang Hari Ketiga Rasulullah Mengatakan Hal Yang Sama Kalian Pengen Lihat Ahli Surga Masuk Dalam Masjid Yang Datang Ternyata Orang Yang Sama Menggunakan Pakaian Yang Sama Dan Menyangking Sandal Jepit Yang Sama Begitu Dia Pulang Sahabat Sahabat Orang Itu Hebatnya Apa Sampai Dipuji Rasulullah Dia Masuk Surga Pertama Kali Amalnya Apa Sampai Akhirnya Ada Sahabat Rasulullah Yang Penasaran Dengan Orang Ini Namanya Abdullah Abdullah Bin Amru Bin Ash Abdullah Bin Amr Bin Ash Kemudian Sahabat Abdullah Mendatangi Rumah Sahabat Ansar Masuk Kedalam Rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Abdullah Bin Amr Pura-pura Saya Datang Kepadamu Karena Saya Lagi Bertengkar Dengan Orang Tua Saya Maka Saya Meninggalkan Rumah Orang Tua Saya Izinkan Saya Untuk Menginap Di Rumah Selama Tiga Hari Kenapa Batas Tiga Hari Karena Kita Kalau Bertengkar Atau Memutus Silatul Rohmi Jangan Sampai Lebih Dari Tiga Hari Jadi Suami Istri Kalau Bertengkar Please Maksimal Tiga Hari Jangan Lebih Boleh Kurang Jangan Lebih Dari Tiga Hari Karena Lebih Dari Tiga Hari Kita Termasuk Orang Orang Yang Memutus Tali Silatul Laminya Tolong Lampunya Jangan Dimatikan Mentang Mentang Ngomong Kok Su Wapal Kalau Darah Gini Bisa Mencet Langsung Murup Oh Lora Kita Biasa Mencet Mencet Gini Jadi Kalau Kita Bertengkar Dengan Siapapun Tidaknya Suami Istri Dengan Kawan Dengan Saudara Jangan Lebih Dari Tiga Hari Batas Maksimalnya Neng-nengan Cuma Tiga Hari Jangan Sebulan Apalagi Setahun Dan Sebagainya Hati-hati Cangkemu Neng-nengan Karus Dulurmu Hati-hati Cangkemu Meneng Selawasi Makanya Saya selalu Bilang Kalau Bisa Diajak Ngomong Diajak Ngomong Kalau Biasa Diajak Ngomong Dibuat Diam Sekalian Orang Yang Neng-nengan Lebih Dari Tiga Hari Itu Memutus Tali Rizikinya Akan Memendekkan Umurnya Karena Otomatis Orang Itu Mendoakan Dia Yang Jelek Makanya Mbak 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 Tolong Jangan Marah Lebih Dari Tiga Hari Tamu Kurang Bayar Ditegur Terus Jadi Wong Gila Dibuatang Wong Gila Jalo Utang Dianggap Malekat Rahmat Tapi Dianggap Malekat Israel Betul Jadi Utang Melas Selam Bayar Males Jadi Lak Ngutang Cangkemb Melu Malekat Dibandingkan Madula Ditagih Rai Ini Lebih Kecur Daripada Broto Wali Jadi Jangan Nengan Lebih Dari Tiga Hari Orang Ini Ditanggih Sama Abdullah Amr 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 Saja Bahkan Dia Tidak Puasa Sunnah Bahkan Dia Tidak Sholah Sunnah Rawat Bahkan Wiritanya Biasa Biasa Saja Hanya Menjalankan Perkara Perkara Wajib Sholat Pokoknya Dilakukan Yang Sunnah Tidak Selalu Dilakukan Puasa Sunnah Tidak Selalu Dilaksanakan Sampai Hari ketiga Sama Kemudian Abdullah Amr 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 Penasaran Kok Isol Masuk Surga Pertama Kali Hebat Hibetnya Apa Akhirnya Pada hari ketiga Abdullah Amr Benas Mengatakan Laki-laki Mas Suri Sebenarnya Saya tidak Punya Masalah Dengan Orang Tua Saya Saya Tidak Pernah Bertengkar Dengan Orang Tua Saya Saya Kesini Hanya Pengen Tahu Dan Cari Alasan Kenapa Rasulullah Mengatakan Engkau Adalah Orang Yang Ahli Surga Bahkan Rasulullah Mengatakan Engkau Adalah Calon Penghuni Surga Saya Hanya Pengen Tahu Amalan Itu Sebenarnya Apa Apa Jawaban Laki-laki Wahai Sahabat Rasulullah Abdullah Bin Amr Bin As Amalan Dan Ibadahku Sebenarnya Biasa-biasa Saja Saya Sholat Juga Yang Wajib Wajib Saja Saya Tidak Selalu Puasa Sunnah Kayak Gusmiftah Tidak Sampai Seperti Itu Tetapi Saya Selalu Menjaga Hati Saya Untuk Tidak Hasud Untuk Tidak Suudan Kepada Siapapun Saya Selalu Memaafkan Siapapun Saya Selalu Mendoakan Siapapun Jadi Ternyata Orang Ini Masuk Surga Karena Hebatnya Dia Memanage Hatinya Manajemen Kolbunya Dengan Tidak Memiliki Rasa Benci Dengan Tidak Memiliki Rasa Iri Rasa Hasud Kata Orang Jawab Serik Kepada Siapapun Maka Rasulullah Mengatakan Iyakum Walhasada Jauhilah Dari Kamu Hasud Fainal Hasada Yakkulul Hasanati Kamatakulun Naril Hatoba Karena Hasud Itu Akan Membakar Kebaikan Sebagaimana Api Sebagaimana Api Membakar Kayu Kamatakulun Naril Hatoba Sebagaimana Api Membakar Kayu Bakarnya Jadi Orang Masuk Surga Hanya Gara-gara Memanage Hatinya Ibadah Biasa Biasa Saja Yang Wajib Dilakukan Yang Sunah Ya Dikit Dikit Tetapi Apa Dia Mampu Menjaga Hatinya Maka Yang Paling Susah Mbak Sebenarnya Dari Amalan Kita Itu Sebenarnya Bukan Menjaga Sholat Menjaga Sholat Itu Gampang Kerung Wadan Semangat Sholat Ada Orang Masuk Kemajid Kita Terinspirasi Untuk Berangkat Kemajid Tetapi Yang Paling Berat Adalah Menjaga Hati Kita Supaya Tidak Mempunyai Rasa Mempunyai Rasa Dendam Kepada Orang Yang Membuli Ketika Ada Orang Membenci Saya Saya Selalu Berpikir Lebih Baik Saya Dibenci Daripada Saya Membenci Saya Lebih Baik Didolini Daripada Saya Mendolini Lebih Baik Saya Dibuli Daripada Saya Membuli Maka Jarang Banget Saya Kemudian Berurusan Dengan Komentar Komentar Netizen Kok Kemarin Yang Diterenggalai Orang Itu Dilaporkan Saya Tidak Melaporkan Orang Itu Misu Misui Saya Tidak Saya Laporkan Tetapi Ditangkap Oleh Teman Teman Polisi Kenapa Karena Kalau Tidak Diamankan Sama Polisi Khawatir Digeruduk Oleh Orang Orang Yang Senang Sama Gus Mita Karena Rumah Sudah Mas Budi Panglima Urung Krungu Lak Krungu Koyong Ngobong Rupanya Jadi Koyong Saya Sengaja Tidak Daripada Kecekel Wong Lio T Lah Kecekel Panglima Mas Budi Diantemi Kecekel JP Diperkosa Laci Loka Ayo Makanya Diamankan Jadi Jangan Kita Memelihara Kebencian Dari Dalam Hati Kita Makanya Kalau Kemudian Kalian Lihat Di Medsos Salah Satu Kud Gus Miftah Yang Paling Viral Apa Kita Wajib Menghormati Orang Lain Tapi Orang Lain Tidak Wajib Menghormati Kita Menjaga Hati Karena Saya Merasa Apa Miftah Itu Ilmunya Pas 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 Soleh Pas Pas Ibadah Pas Pas Jangan Sampai Kemudian Ditambah Dengan Hati Yang Buruk Jadikan Hatimu Selalu Berhusnuzon Jangan Pernah Sudan Kepada Siapapun Bahkan Saya Pernah Membaca Sebuah Riwayat Ada Orang Tidur Dia Mendawamkan Empat Hal Yang Pertama Setiap Kali Dia Mau Tidur Berdoa Kepada Allah Supaya Dosa Dosanya Diampuni Masih Biasa Lumrah Kalau Orang Minta Dosanya Diampuni Yang Kedua Dia Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Mengampuni Dosa Dosa Kedua Orang Tuanya Mas Budi Berdoa Mendoakan Ibunya Yang Telah Meninggal Lumrah Yang Ketiga Dia Mengangkat Orang Yang Mencintainya Ya Lumrah Orang Yang Mencintainya Didoakan Tetapi Yang Keempat Membuat Malaikat Terkejut Apa Orang Ini Selalu Mengangkat Tangannya Dan Kemudian Berdoa Dia Memintakan Ampun Kepada Siapa Kepada Semua Orang Yang Membencinya Baru Malaikat Mengatakan Wow Kalau Seseorang Minta Maaf Atas Dosanya Lumrah Wajar Seseorang Minta Maaf Atas Dosa Kedua Orang Itu Tetapi Yang Luar Biasa Kemudian Membuat Alam Langit Bergemuruh Adalah Ketika Seorang Hamba Mengangkat Kedua Tangannya Dia Berdoa Dengan Ikhlas Memohon Ampunkan Dosa Orang Orang Yang Membencinya Kuyangel Bang Dan Saya Itu Slow Banget Bah Dirasanya Orang Disana Saya Selalu Bilang So Yang Rasanya Kai Cukup Kamu Balas Dengan Kebaikan Kebaikan Makanya Dibenci Kayak Gitu Saya Apa Ketika Malam Hari Bunda Saya Bangun Saya Bila Bunda Kita Doakan Orang Orang Yang Komentar Jelek Kepada Abah Mudah Mudah Mereka Mendapat Kebaikan Al-Fatek Jadi Belas Gak Rasa Benci Bahkan Teman-teman Yang Selamat Saya Dilapor Ke Polisi Gini Gak Sudah Kalau Kemudian Mereka Merasa Baik Cukuplah Saya Yang Buruk Saya Lebih Suka Anda Ditipu Daripada Anda Menipu Saya Lebih Suka Anda Didalimi Daripada Anda Mendalimi Maka Kalau Ada Sampai Tengke Pondok Bah Kulah Diapusi Alhamdulillah Alhamdulillah Pribon Ya Lui Ap Daripada Kulah Ngapusi Kenapa Al-Ghurur Penipu Itu Pasti Tertipu Orang Yang Ditipu Belum Tentu Dia Nipu Tapi Orang Yang Nipu Satu Saat Hari ini Kamu Didalimi Belum Tentu Kamu Adalah Orang Yang Dalimi Tapi Kalau Kamu Mendalimi Orang Pasti Kamu Bisa Didalimi Sama Orang Maka Saya Sama Bunda Itu Kalau Sudah Dibohongin Orang Pasti Rezekinya Nambah Wallah Nambah Saya Bilang Begini Yang Sering Saya Contohkan Di Pengajian Ada Kamu Punya Rumah Jendela Kaca Tetangga Kamu Punya Anak Kecil Mainan Bola Bolanya Ditendang Tetangga Kamu Ini Orang Kaya Orang Baik Orang Dermawan Punya Anak Main Bola Bolanya Kena Kaca Rumah Kamu Dier Kaca Kamu Pecah Tapi Kamu Tahu Tetangga Kamu Adalah Orang Kaya Orang Baik Dermawan Dan Ilingan Kano Dermawan Tapi Lalenan Umbaman Dia Orang Dermawan Ape Kelingan Terus Begitu Kaca Rumah Kamu Pecah Kamu Tidak Tidak Khawatir Kenapa Saya Nendang Anak Wong Sugih Mesti Bakal Dikantai Betul Ape Akhirnya Orang Itu Datang Pak Mohon Maaf Anak Saya Kemarin Main Bola Kaca Rumah Bapak Pecah Akan Saya Ganti Pak Tidak Kaca Sekalian Satralisi Kalo Ganti Wong Sugih Nah Kalau Kamu Ditipu Oleh Orang Kamu Harus Siapa Allah Wong Yang Dia Itu Adalah Ambanya Allah Kalau Saya Ditipu Sama Panglima Saya Enggak Perlu Risau Dia Yang Nipu Saya Itu Juga Ambanya Allah Seorang Anak Yang Punya Orang Tua Kaya Saya Pertanggung Jawab Masa Allah Yang Mah Rahman Mah Rahim Tidak Pertanggung Jawab Tidak Mungkin Pasti Dikanti Oleh Persoalannya Adalah Kita Lebih Percaya Dengan Apa Yang Kita Lihat Tetapi Kita Jarang Percaya Dengan Apa Yang Tidak Pernah Kita Lihat Kita Lebih Suka Bersandar Kepada Makhluk Dibandingkan Bersandar Kepada Allah Kuen Dwey Bojo Bojomun Dwey Dwey Rakeneng Oke Rasanya Ayem Mas Rapopo Aku Belonjok Online Mentino Bojoko Dwey Oke Padahal Uang Suamimu Itu Terbatas Sementara Kamu Punya Tempat Bersandar Dia Lebih Kaya Daripada Suamimu Siapa Allah Kita Tidak Pernah Percaya Dengan Keakbaran Allah Maka Yang Ada Cuman Susah Terus Makanya Mbak 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 Sampai 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 Kalau Kadang Kadang Kamu Ditipu Ya Allah Yang Mengganti Maka Siti Aisyah Itu Kalau Nyumbang Kepada Tetangganya Dia Selalu Nitit Kepada Orang Lain Eh Mbak Tolong Dikasihkan Tetangga Saya Tapi Yang Perlu Kamu Lakukan Adalah Jangan Sampai Tetangga Saya Tahu Bahwa Itu Yang Nyumbang Adalah Saya Ketika Siti Aisyah Ditanya Kenapa Kamu Melakukan Itu Jawabannya Sederhana Ya Jangan Sampai Dia Tahu Yang Nyumbang Itu Saya Kenapa Karena Kalau Dia Tahu Yang Nyumbang Saya Aisyah Pasti Dia Akan Gak Enak Hati Dan Satu Saat Pengen Balas Kebaikan Saya Tetapi Kalau Dia Enggak Tahu Saya Nyumbang Yang Akan Balas Bukan Dia Tapi Allah Keren Coba Kalau Kita Nyumbang Ngomong Sing Menayaku Nyumbang Sejuta Tolong Jangan Disebut Saya Cukup Hamba Allah Begitu Sama Tak Merdi Umumkan Alhamdulillah Hari Ini Yang Nyumbang Hamba Allah Satu Juta Dia Dibawah Teriak Itu Saya Maka Kalau Itu Kita Lakukan Semuanya Nginteng Balik Semuanya Kepada Allah Saya Bisa Menyampaikan Itu Karena Saya Punya Pengalaman Dari Nol Bagaimana Kemudian Kita Berjuang Di Perjuangan Kita Ditipu Sama Orang Itu Satu Hal Yang Biasa Yang Parlu Kita Lakukan Adalah Menjaga Kebersihan Hati Kita Jangan Pernah Ada Rasa Benci Mau Seheboh Apapun Di Medsos Mau Di Youtube Dan Sebagainya Kalau Emosi Sepuntan Lumrah Lahir Tapi Jangan Sampai Kemudian Beranak Pinak Menjadi Sebuah Kebencian Bahkan Melahirkan Rasa Dendam Ternyata Orang Masuk Surga Salah Satu Sarat Menjaga Kebersihan Hatinya Mudah Mudah Mbak Sar Kemat Mirsi Jadilah Tamur Bayar Mahatur Nuhun Ya Amun Amun Kampong Tindak Beriki Melih Ya Kontaknya Nggak Harus Seperti Itu Barangkali Kita Ada pertanyaan Saya Persilahkan Nggak Ada Terima Kasih Ada pertanyaan Yuk Selawatan Atau Terus Makan Salwa Nabi Muhammad Hasbi Rabi Rabi Jalal Allah Ma Fi Kalbi Khairu Allah Nur Muhammad Salwa 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 La Ilaha Allah Hasbi Rabi Salwa Salwa Allah Ma Fi Kalbi Khairu Allah Nur Muhammad Salwa 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 La Ilaha Allah Hasbi Rabi Jalan Salwa Allah Ma Fi Kalbi Khairu Allah Nur Muhammad Muhammad Salwa 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 Muhammad Salwa Ilaha Allah Hasbi Rabi Salwa 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 Ma Fi Kalbi Chairu Allah Nur Muhammad Salwa Salwa Allah La Ilaha hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suliana Syedina Muhammad wa ala alih Syedina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdushyikirin hamdan na'imin hamdhiyawfini amah huwa yukafi umazidah Ya Rabbana walakal hamdu kamu yang baghili jalali wajikal karimi wa'adhimi sultanik Ya Allah yang Rahman Ya Allah yang Rahim Ya Allah yang makasih yang kasihmu tanpa pilih kasih Ya Allah yang mahasayang yang sayangmu tanpa pandang Ya Allah begitu banyak karunia anugerah rezeki nikmatmu yang kuberikan kepada kami hamba-hambamu ya Allah sehingga tak sedikitpun kami mampu menghitung segala kebaikanmu ya Allah namun ya Allah semua kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan semua keakbaran kami balas dengan kekhilafat semua anugerah dan nikmatmu kami balas dengan segala bentuk kesalahan untuk itu Ya Allah di malam yang baik ini Ya Allah di majlis yang mulia ini Ya Allah perkenankan kami mengangkat kedua tangan kami menghusukkan hati dan fikiran kami memohon ampunanmu Ya Allah ampuni dosa kami Ya Allah ampuni kesalahan kami Ya Allah ampuni kekhilafan kami Ya Allah ampuni kemaksiatan kami Ya Allah ampuni kemungkaran kami Ya Allah baik yang besar maupun yang kecil baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi Ya Allah birohmatika Ya arhamurrahim kami meyakini Ya Allah walaupun dosa-dosa kami sebesar kapal tapi ampunan dan maghfirahmu lebih luas daripada lautan Ya Allah ampuni pula Ya Allah dosa kedua orang tua kami sayangilah mereka Ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami kasihilah mereka Ya Allah sebagaimana mereka mengasihkan Ya Allah Ya Rabb kami berdoa Ya Allah kepada kedua orang tua kami yang telah kembali kepadamu Ya Allah berikan kepadanya Ya Allah tempat alam kubur yang terang Ya Allah alam kubur yang luas Ya Allah dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya Ya Allah Ya Allah Ya Rabb kami juga mohon kepadamu bagi kedua orang tua kami yang masih menyertai kami di dunia ini Ya Allah panjangkan umur mereka Ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami Ya Allah kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami Ya Allah berikan kepada kami kesempatan bagi anak-anaknya ya Allah untuk membahagiakan mereka Ya Allah berikan kami anak-anaknya Ya Allah kesempatan untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi ke dua orang tua kami Ya Allah berikan kepada kamirezki yang barokah Ya Allah sehingga kami mampu menuntun kedua orang tua kami untuk ziarah Makkah Madinah Ya Allah begitu baik yaallah mereka kepada kami, tapi kami belum mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah bahkan banyak diantara kami hari ini ya Allah, yang telah memutus tali komunikasi dengan kedua orang tuanya ya Allah yang telah memutus tali selatu rahminya dengan kedua orang tuanya ya Allah padahal Syedina Ali pernah mengatakan kepada kami ya Allah, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya tidak mampu membalas jasa ibunya ketika melahirkannya ya Allah jangan pernah kau jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah, jangan pernah kau jadikan kami anak-anak yang tidak berbakti ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, bila mudah bagimu ya Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Rada Namrud dan bila mudah bagimu ya Allah untuk menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'an maka mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan Covid-19 dari muka bumi ini maka mudah pula bagimu ya Allah untuk memberikan obat dari semua penyakit ya Allah maka mudah pula bagimu ya Allah menjauhkan kami dari segala marah bahaya ya Allah maka mudah pula bagimu ya Allah menjauhkan kami dari segala balak ya Allah maka mudah pula bagimu ya Allah mengabulkan semua hajat kami ya Allah maka mudah pula bagimu untuk mengabulkan doa-doa kami ya Allah maka mudah bagimu ya Allah untuk mengangkat semua penyakit kami ya Allah berahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan, kalau di akhirat jauhkanlah kami dari saksa kubur, jauhkanlah kami dari saksa neraka, jauhkanlah kami dari saksa dibandang masyarakat, dan jadikan akhir hidup kami khusna khatimah. Rabbana adina fidunya hasanah, fil akhirati hasanah, wakinna azabennar. Nasa niya silahkan dibagi. Uribe selamat, mati neslamat, Uribe selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat, Uribe selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat, Uribe selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat. Hayatu 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 selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat. Hayatu selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat. Hayatu selamat, mati neslamat. Uribe selamat, mati neslamat. Al-Fatiha. Terima kasih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.